Ini kan menguak rahasia Laut Merah tayangan berikut ini. Menguak Rahasia Laut Merah Pemirsa beriman, selain Laut Mati dan Laut Hitam, terdapat pula laut yang tidak kalah mengandung misteri yang disebut dengan Laut Merah. Lalu mengapa laut yang terletak di sebelah barat Jazirah Arab itu disebut Laut Merah? Apakah airnya yang berwarna merah? Ataukah karena pasir-pasirnya berwarna merah? Kenyataan ini memang sangat menarik untuk ditelusuri. Seorang ahli fisika dari Universitas Cambridge bernama Colin Humphreys yang juga seorang penulis The Miracle of Exodus mencoba menguak tabir misteri yang ada di Laut Merah. Dia mencoba melakukan penjelajahan ke pusat Teluk Akhobat dan faktanya laut ini dikatakannya tidak berwarna merah. Laut ini justru seperti kebanyakan laut pada umumnya yang airnya justru berwarna biru. Di sini Colin hanya menemukan sekumpulan alang-alang yang tumbuh subur berkat keberadaan air tawar di sekitar tempat tersebut. Rupanya pendapat atau perkataan orang-orang sering salah memahami ucapan yang biasa disebutkan dalam bahasa Inggris. Alang-alang dalam bahasa Inggris disebut dengan Red namun oleh masyarakat setempat diucapkan dengan Red atau Merah karena keberadaannya di laut maka oleh masyarakat setempat dinamakan Red Sea atau Laut Merah. Banyak cerita di masa lampau yang mengkaitkan kondisi laut merah dengan warnanya. Ada yang menyebutkan lautan ini berwarna merah karena banyak darah dari binatang-binatang yang mati dan membusuk. Namun ada pula yang menyebutkan lautan ini berwarna merah karena ada sebuah batu di dasar laut yang mengeluarkan cahaya berwarna kemerahan. Terdapat pula penjelasan-penjelasan ilmiah yang menyebutkan bahwa warna merah di permukaan muncul akibat Trichodesmium erythrium yang berkembang. Ada juga yang menjelaskan bahwa namanya berasal dari gunung kaya mineral yang ada di sekitarnya yang berwarna merah. Penjelasan terbaru tentang penyebab merah yang warna air di laut ini adalah ketika pengungsi panas datang sebagian laut merah akan nampak benar-benar merah. Dan hal ini terjadi karena di bawah laut ini terdapat jutaan ganggang, flangton, dan kuda laut yang memiliki warna merah. Alhasil, warna air yang sebenarnya bening pun tentu akan terlihat merah. Sama halnya seperti kolam renang yang airnya terlihat biru atau hijau karena lantai dasarnya berwarna demikian. Selain itu, laut ini terkenal ke seluruh penjuru dunia terutama bagi umat Islam dikarenakan kisah Nabi Musa yang membelah laut merah menjadi dua. Di tengah laut ini, diketahui terdapat sebuah jalan untuk menyebrang saat kaum Nabi Musa dikejar-kejar oleh bala tentara Fir'aun. Tapi setelah kaum Nabi Musa sampai, laut tersebut kembali seperti semula sehingga kawanan bala tentara Fir'aun tenggelam di sana. Seorang arkeologi bernama Ron White pada akhir tahun 1988 menyatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar laut merah. Menurutnya, mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur parawah yang tenggelam di lautan ketika digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya. Menurut pengakuannya pula, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, White bersama para kru-nya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini tentunya semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang belulang itu merupakan bagian dari kerangka para tentara parawah yang tenggelam di Laut Merah. Apalagi dari pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan bahwa memang benar adanya struktur dan kandungan beberapa tulang tersebut telah berusia sekitar 3.500 tahun silam di mana menurut sejarah kejadian pengejaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang sama. Tidak hanya itu, ada suatu benda menarik yang juga berhasil ditemukan yaitu poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Sehingga untuk aslinya sangat sulit untuk dilihat secara jelas. Di antara beberapa bangkai kereta tersebut ditemukan pula sebuah roda dengan empat buah jeruji yang terbuat dari emat. Sepertinya, inilah sisa dari roda kereta kuda yang ditunggangi oleh para wasang raja. Dalam hal ini, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala sengaja melindungi benda ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa mukjizat yang diturunkan kepada para nabinya merupakan suatu hal yang nyata dan bukan merupakan cerita karangan belaka. Menurut para ahli, lokasi saat Nabi Musa bersama para kaumnya menyeberang diperkirakan berada di Teluk Akhobat di Nyuweba. Kedalaman maksimum perairan di sekitar lokasi penyeberangan adalah 800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah Arab. Sementara itu di sisi urat selatan lintasan penyeberangan atau garis merah kedalaman yang mencapai 1.500 meter. Diperkirakan pula jarak antara Nyuweba ke Arab sekitar 1.800 meter, sedangkan lebar lintasan laut merah yang terbelah diperkirakan 900 meter. Nah, pemirsa, dapatkah kita membayangkan berapa daya atau tekanan yang diperlukan untuk membelah air laut hingga memiliki lebar lintasan 900 meter dengan jarak 1.800 meter pada kedalaman perairan yang rata-rata mencapai ratusan meter untuk waktu yang cukup lama, mengingat pengikut Nabi Musa yang menurut sejarah berjumlah ribuan. Menurut perkiraan para ahli, diperlukan tekanan atau gaya persatuan luas sebesar 2.800.000 Newton per meter persegi atau setara dengan tekanan yang kita terima jika menyelam di laut hingga kedalaman 280 meter. Jika kita kaitkan dengan kecepatan angin, menurut beberapa perhitungan, setidaknya diperlukan hembusan angin dengan kecepatan konsisten 30 meter per detik atau 108 kilometer per jam sepanjang malam untuk dapat membelah dan mempertahankan belahan air laut tersebut dalam jangka waktu 4 jam. Hal ini menunjukkan kebesaran kuasa Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam firmannya yang artinya, Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia, Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah Yunus ayat 90 juga dalam firman Allah lainnya yang artinya Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa Pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu Kamu tak usah khawatir akan tersesul dan tidak usah takut akan tenggelam Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka Quran Surah Taha ayat 77 hingga 78 Setelah membahas mengenai penemu kereta Fir'aun di Laut Merah serta lokasi di mana Nabi Musa alaih salam bersama para kaumnya menyeberangi Laut Merah terdapat pula simulasi terbelahnya Laut Merah yang dilakukan oleh ilmuwan berdasarkan hukum fisika Sekelompok ilmuwan asal Amerika Serikat melakukan simulasi khusus untuk membuktikan secara ilmiah proses terbelahnya Laut Merah Peran angin dari timur yang berhempus kencang dikabarkan membantu terbelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa Simulasi komputer memperlihatkan bagaimana angin dapat mengempaskan air laut sehingga mencapai dasar lautan dan membentuk laguna Hal ini dikatakan oleh kelompok peneliti di Badan Nasional Penelitian Atmosfer dan Universitas Colorado di Boulder Dan menurut pemimpin penelitian itu yakni Carl Drew simulasi tersebut hampir cocok dengan apa yang diceritakan dalam kitab suci umat muslim Menurutnya berdasarkan ilmu fizika angin dapat mengempaskan air menjadi sebuah jalur yang aman untuk dilintasi karena sifatnya yang luas kemudian kembali mengalir seperti semula Maka dalam hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa alaih salam memimpin umat Yahudi keluar dari Mesir atas kejaran Fir'aun pada 3000 tahun yang lalu Laut Merah saat itu terbelah sementara untuk membantu rombongan Musa melintas dan langsung menutup kembali dan menenggelamkan para tentara Fir'aun Kelompoknya juga meneliti tentang angin topan yang berasal dari samudera Pasifik yang menciptakan badai besar dan dapat mengempaskan air di laut dalam Kelompoknya menunjukkan kawasan selatan Laut Mediterania yang diduga menjadi tempat penyeberangan itu dan memanfaatkan bentuk tanah yang berbeda karena terbentuk setelahnya serta memicu isu mengenai lautan yang terbelah Laguna itu memiliki panjang sejauh 3 hingga 4 kilometer dan lebar sejauh 5 kilometer yang terbelah selama 4 jam masyarakat pun telah dibuat kagum atas cerita pembelahan laut itu membayangkan bahwa hal itu terjadi secara nyata ungkap Caldrews dan kelompoknya dalam Jurnal Perpustakaan Umum Ilmu Pengetahuan pemirsa beriman demikianlah Allah SWT memperlihatkan kekuasaannya kepada kita jauh sebelum adanya penelitian yang menemukan terbelahnya laut merah dan tenggelamnya Fir'aun beserta kaumnya Allah SWT telah bebi dulu menerangkannya di dalam Al-Quran dan ini merupakan bukti nyata bagi kita akan kebesaran dan kuasa Allah SWT semoga dengan mengetahuinya kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT Amin Ya Rabbah Alamu Al-Quran